Kitab Ilmu Kasepuluhan Nusantara Maharsosial 50.000 Mujis saya sendiri, Gus Dhani Bayangin guys, orang yang cuma bisa ngedit dan main sulap satu atau dua trik Dan itu mainan receh, mainan anak kecil Yang tanpa harus latihan Udah ngaku-ngaku sakti beneran Dan udah ngajarin ilmu-ilmu palsu berkedok islam Dur! Ayo dong, lama banget Nah, tuh ya kan Pecah Subhanallah, luar biasa sakti mandraguna Mantap, abah yai Waduh, abah yai Kayak gitu Abah dukun Si? Pecah Kayak gini doang nih Ini yang dibilang ilmu asli nih Ini nih Yang katanya kodam-kodaman Ini nih, abah yai-abah yaian Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia Di balik ilmu yang katanya hitam Dan ilmu yang katanya putih Karena ini adalah ilmu merah Pada ilmu merah kali ini gue akan membongkar Seorang dukun baru Dukun baru tuh aneh banget gitu Permainan-permainan receh, bahkan editan-editan Terus juga orang yang percayanya baru sedikit Tapi udah berani buka perguruan Udah berani seolah-olah buka pengajaran ilmu yang katanya goib gitu Padahal aslinya mah ya Dia orang yang cuma bisa ngedit dan main sulap satu atau dua gitu Tapi udah ngaku sakti beneran Kan ini parah nih Udah gitu mencemarkan nama baik agama dengan berkedok agama Islam Makanya gue bongkar aja Pertama kali gue dapet video-videonya nih Dari kiriman di inbox Instagram Ada yang laporan seperti ini Salam kenal bang Saya dari Mojokerto Singkat cerita Ada teman lama saya yang sekarang berprofesi sebagai paranormal Langsung aja Saya share linknya bang Itu link Facebooknya nih Dikirimin Semoga Nang Marcel mau membongkar trik ini Karena dia juga dengar-dengar punya banyak pasien dan murid Tolong identitas saya dirahasiakan ya bang Karena dia teman lama saya Terima kasih Oke ini foto profilnya akan gue sensor Namanya juga gue akan hilangkan Agar privasinya terjaga Karena semua yang lapor ke admin saya Ataupun ke inbox Instagram Itu pasti saya jaga privasinya Karena memang untuk edukasi Biarkan saya aja yang bergerak Kamu cukup laporin Ada video ini Dia melakukan ini Ngakunya sakti asli dan semacamnya Nanti saya bongkar rahasianya Video pertama apa nih Saya tahu semuanya Wah ada musiknya lagi kita off Tapi saya diam Kucing Saya diam Nih gue tahu semuanya dan gue bersuara Agar semua baik-baik saja Gue gak mau dukun-dukun kayak gini Berkedok agama Baik-baik aja Nah udah kayak gitu doang Cincin cuma bisa muter-muter kayak gitu doang Dan itu sebenarnya udah pernah gue bongkar rahasianya Di video yang ini Tapi ini adalah bentuk mengembangan Pakai gelas dan dua cincin ya Padahal ya ini palsu guys Terus juga kalau disini kita lihat Di profile Facebooknya Kitab Ilmu Kasepulhan Nusantara Mahal Mahal Sosial 50.000 Mujis saya sendiri Gus Dhani Bayangin guys Orang yang cuma bisa ngedit Dan main sulap Satu atau dua trik Dan itu mainan receh Mainan anak kecil Yang tanpa harus latihan Udah ngaku-ngaku Sakti beneran Dan udah ngajarin Ilmu-ilmu Palsu Berkedok Islam Seolah-olah ada nih Umat Islam yang seperti ini Menjual kebohongan Untuk ilmunya Padahal faktanya Islam tidak pernah Mengajarkan kebohongan Dan kedusaan Bukan bagian dari ciri muslim Kenapa Tuhan melakukan maksiat Dan jauh dari Allah lagi Tuh Ini cincin Disentuhin pakai rokok Bergerak muter Allahu Akbar Dua cincin Kembali di kodinimu Tulisan lu Kayak udah orang Bener aja gitu Lu sendiri Berbohong Mengatasnamakan agama Terus pakai editan receh Terus kita lihat komentarnya Subhanallah Abu Ya'mun jadi Tuh Bayangin Ada orang awam Yang dibodoh-bodohi Percaya itu Seolah-olah beneran Padahal itu Hal sampah Editan receh Nah berikutnya nih Jika video ini Terlihat Olehmu Wih deh Jangan di skip Berarti Untukmu Waduh Kayak orang bener aja lu Jika doa dan rejana mu Tidak sesuai kehendak Apa nih Tuh dibakar Wih cincinnya dilepas Alah-alah percaya lah Yang engkau Langitkan Dan engkau selalu bisikan Tuh muter Allah genggam Dan akan dilepas Pada waktu yang tepat Kayak orang bener lu Sumpah Kayak orang jujur Padahal aslinya bohong Wih Tiga cincin sekaligus Masya Allah Wih Bisa lompat ceritanya Bisa lompat ke atasnya lu Ke tempat duduknya Allah Akbar Terus kalau kita lihat Di komentar-komentarnya Banyak orang-orang awam Yang dibodoh-bodohi Ya semoga aja nih Orang awam ya Bukan orang bodoh Yang memang dipengen dibodohi ya Gue berharapnya mereka Setelah nonton video ini Bisa Mulai sadar kalau mereka itu Dibodohi gitu Sama orang ini nih Mantep tuh bah Merah siam berapa Dan apa bisa dites di rumah sendiri Terus dijawab Inbox Apa bisa dipraktekan di rumah Bila sudah memahari bendanya Gus Inbox Huh boleh dong Bisa begitu ya bang Masya Allah Ilmu apa ini kang Inbox Wih Tuh bayangin Banyak banget orang yang Percaya disini Orang awam yang dibodoh-bodohi Dengan video-video receh Seperti ini Dan ujung-ujungnya nanti Dia meminta mahar Untuk belajar ilmunya Baru dibocorin Baru dibongkar rahasianya Allahu Akbar Ini Pembodohan Mengatasnamakan Islam Kok mau-maunya Menggunakan uang haram Hasil pembohongan publik Untuk Menafkahi Orang tua dan keluarga Atau menafkahi diri sendiri Astagfirullahaladzim Masih banyak Orang-orang di luar sana Yang gaptek Yang memang orang awam Dibodoh-bodohi Dengan Kesaktian-kesaktian Berkedok Islam Seperti ini Tidak pernah ada Islam Mengajarkan kesaktian-kesaktian Semacam ini guys Islam itu mengajarkan Ibadah-ibadah Yaitu sholat Haji Puasa Dan lain-lain Tidak ada Mengajarkan Hal-hal sampah Kesaktian Pembodohan Seperti ini Ini yang menurut gue Cukup modal ya Dia seolah-olah Bisa menghancurkan Benda dari jarak jauh Tuh botol Iya botol Set ditaruh Yat Duar Duar Ayo dong Lama banget Nah tuh ya kan Pecah Masya Allah Seolah-olah Bisa Pakai tenaga dalam Memecahkan botol Bayangin Kalau itu dipraktekin pesulap Komentar-komentarnya Ah pembodohan Ah ini matrik doang Tapi kalau berkedok agama Dukun-dukun berkedok agama Semacam ini Pada komentarnya tuh Masya Allah Subhanallah Ini kok bisa-bisanya gitu Lu lebih suka tayangan-tayangan Yang menggunakan Allah dan Rasulnya Untuk menutupi kebohongan Dibanding kita-kita magician Yang memang mempraktekan keajaiban Untuk sekedar hiburan dan edukasi Kalau hal semacam ini Sebenarnya hanya sekedar teknik hiburan Gimana caranya? Kamu yang katanya cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Cinta sama Allah Tapi malah lebih suka Melihat orang yang menggunakan Nama Allah dan Rasulnya Untuk membohongi publik Semacam ini Ada Herisait Dasyat Ajib Bang bro Good Subhanallah Luar biasa Sakti Mandraguna Mantap Abah Yai Waduh Abah Yai Kayak gitu Abah Dukun Iya Gak cocok dipanggil Kiai-Kiaian Penipu dan pembohongan publik Semacam itu mah Lebih tepatnya Bahkan Islam didatangkan Bahkan Islam didatangkan Itu dikenalnya Awal mulanya Karena kejujurannya Kok tiba-tiba ada orang Yang berusaha Mencemarkan nama baik Islam Dengan kedusaan-kedusaan Berkedok Kesaktian-kesaktian Sampah Semacam ini Nah sekarang Seperti biasanya Di ilmu merah Gak boleh ngomong doang Makanya perlu langsung Mempraktekan Dan Membongkar rahasianya Check this out Oke guys Sebelum gue bongkar rahasianya Gue akan praktekin dulu Sama persis Seperti yang Tadi kita tonton Ini sebenarnya Udah gue pernah praktekin ya Tapi waktu itu Cuma satu cincin Dan gue bongkarnya Juga cuma satu cincin Kali ini Dua sampai tiga cincin Dia praktekinnya Maka dari itu Gue akan praktekan Sama persis juga Dan nanti Juga gue akan bongkar Yang Gelap Mecahin botol tadi ya Tapi disini Gue gak punya botolnya Makanya pake gelas Langsung aja gue praktekin Kisah 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 Terima kasih telah menonton Oke sekarang gue akan praktekan yang memecahkan dari jarak jauh botol Tapi kali ini gue mempraktekannya yang lebih sakti tentunya ya Karena gue akan menggunakan sama persis alasnya ya Yang berwarna hitam seperti ini sama persis seperti yang ada di video tadi Tapi kali ini gue menggunakannya ini Ini ada akwariumnya Jadi seolah-olah ini bisa kita arahkan untuk fokus ke pemecahan si gelasnya Nih Bentar gue buat dulu akwariumnya Seperti ini Nah Si Nggak ada alat apapun ya di akwariumnya Oke Lalu gelasnya Gue akan taruh disini Dan akwariumnya gue taruh disini Nah Kelihatan jelas kamera sama gelasnya ya Sekarang gue akan coba untuk menghancurkan gelasnya Lihat Kan harus kayak acting-acting dulu kan Si Pecah Kayak gini doang nih Ini yang dibilang ilmu asli nih Ini nih Yang katanya kodam-kodaman Ini nih Abah yai-abah yaian Sini-sini gue bisikin Mohon maaf nih Dukun lu sampah Ya Oke Sekarang gue akan bongkar rahasianya Gue akan tampilkan Video asli Tadi pembuatan gue Dalam memutarkan cincin Dan gue akan tampilkan juga Video asli si dukun tadi Berkedok agama tadi Dalam membuat pemutaran cincinnya Nah ini sebenarnya Adalah editan reverse Yang tadi Yang muterin cincin Reverse itu Memutar balik video di awal Jadi di akhir Yang akhir jadi di awal Makanya Sebenarnya Pembuatan video yang dia lakukan adalah Seperti ini nih Dan gue juga Pembuatannya seperti ini Kamu bisa saksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Jadi udah tau ya Kamu pun bisa membuat Video editan sampah semacam itu Cuma di reverse doang Kamu bisa cari aplikasi-aplikasi reverse Di App Store Ataupun Play Store Di sana ada banyak aplikasi Yang bisa membuat kamu Mengedit video yang dari awal Jadi akhir Akhir jadi awal Lalu sedangkan ini Ini Mohon maaf banget guys Gue cuma bisa Mempraktekan ini Dan menunjukkan Kalau ini hanya sekedar Permainan atau pertunjukan Karena ini masih banyak Saya praktekan Masih banyak Magician-magician Praktekan Dan ini salah satu Rahasia yang Harus dijaga Maka dari itu Ini gak bisa saya bongkar Hanya saya bisa praktekan Dan buktikan Kalau hal semacam ini Tuh Sebenarnya Hanyalah Pertunjukan Tuh Kamera mungkin Boleh mendekat tuh Kasih lihat Bener-bener Gak ada alat apapun Di sini Cuma ini beneran Belingnya beneran tuh Dan pecahnya beneran ya Jadi Memang Pokoknya Kamu cukup Tahu aja Bahwa hal semacam ini Bukan ilmu-ilmuan Goip-goipan Bukan ilmu dari Islam Apalagi Ini juga bukan ilmu Apa tuh Apa tadi yang dia jual-jualan tuh Ya Itu bukan Karena ini sebenarnya Bagian dari Pertunjukan magic Dan bisa dipelajari Bukan Ilmu-goip Ataupun Kodam-kodaman Bukan tenaga dalam-tenaga dalaman Yaudah Mungkin begitu aja Video kali ini Gue rasa udah cukup jelas Dan gue udah praktekan juga Sama persis semuanya Dan bongkar Bahwa Sebenarnya ini aslinya apa Sampai jumpa di video berikutnya Gue akan tutup video ini Dengan tagline Ilmu merah Jadilah lebih pintar Daripada orang pintar Jadilah lebih normal Dari paranormal Dan jadilah lebih natural Dari Ahli Superna Natural Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya